Dan daerah Irminum atau APDM Tirtara Harja Netelaken, kiwari stok cahai bahan bakunan mimiti ngorotan. Anusulnya 150 genap letar per detik debit cahina, ukur 80 letar per detik. Sampai jalan gitu, Saku Meno Konsumen PDAM Anususetan Cahai Balukan Harodo, bakal kiriman bantuan cahai bersih ku PDAM Tirtara Harja, dinamobil, thank you. Manajer Humas PDAM Tirtara Harja, Sri Harta Tinemraken, Perusahaan Daerah Irminum atau APDAM Tirtara Harja, nataharken sajumlaheng tengki pikennyalurken cahai bersih, ancokenen masyarakat, di wawengkon Anususetan Cahai Bersih Balukan Usum Halodo. Sri Ngembohan, tepi kakiwari, Usum Halodo nukarandapan di tilulu wawengkon operasional PDAM Tirtara Harja, tacan pati mengaruhan stok cahai ancokenen warga. Senajan gitu, cahai anu jadi bahan baku utama PDAM Kiwari Mimiti Ngorotan, anu asalnya 150 genep liter per detik, Kiwari jadi 80 liter per detik. Untuk dampak yang ada dari musim kemarau ini di tahun 2019 ini, Alhamdulillah masih dinyatakan untuk memenuhi, masih memenuhi untuk pendistribusian airnya. Namun demikian, kami juga pihak dari PDAM sudah menyiapkan dan mengantisipasi langkah-langkah tersebut dengan adanya mobilisasi tengki dan spot-spot yang ada secara gratis. Kita akan lakukan itu, namun sampai saat ini memang belum ada dan kami bisa melayani secara normal. PDAM Tirtara Harja Namraken Kiwari Wawangkon Pakidulan Kabupaten Bandung di papaisan ku sambungan cahai pelanggan lewi titil puluh jirebu di antara nak Soreang, Ciwedei, Banjaran, Pangalengan, Turta, Kutawaringin. Lian teta diwawangkon tebewetan ngahontal opatpuh rebu sambungan cahai. Samalah upama warga Nungalanggan cahai PDAM Tirtara Harja ayah anusiaset dengan cahai bersih. PDAM sayagan nyuplai cahai kucara ngirimkan cahai bersih ke paiman warga karena mobil tengki. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV Terima kasih telah menonton!